Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke Dimension Rival kita balik lagi ya kali ini kita akan mengupdate kondisi kali kanal banjir barat yang di deket area stasiun Tanah Abang nah ini kondisi kalinya kita bisa melihat ya di area kiri dan kanannya banyak tumbuhan seperti pohon pisang ya ataupun rumput-rumput biar dan disebelah kiri kita ini terlihat banyak sekitaran ya sampah di area pinggir-pinggirnya nah ini di tepat di area tanggul kondisinya banyak sampah di sisi tanggul sepanjang kanal banjir barat ini mudah-mudahan kedepannya bisa dilakukan pembersihan nanti kita juga akan melihat kondisi pembangunan proyek perluasan stasiun Tanah Abang jadi kali ini yang mengarah ke stasiun Tanah Abang ya atau yang mengarah ke Bisma BN46 dan disini terdapat jembatan penghubung ya antara tanggul yang di sebelah kanan dan tanggul yang di sebelah kiri jembatan ini hanya digunakan untuk orang tidak bisa untuk kendaraan nah jadi tepat di sebelah kiri adalah stasiun Tanah Abang yang sedang dalam progres pembangunan dan terlihat untuk sebagian kalinya sudah tidak terlalu kotor lagi ya atau sudah lebih bersih dan untuk pendapatan-pendapat numpur ataupun sedimentasinya terlihat lebih jarang jadi yang di area sini sudah lama dilakukan pembetonan ataupun sitel beton nanti di akhir video kita akan melihat kondisi dari progres pembangunan stasiun Tanah Abang nah ini adalah flyover jati baru ya yang mengarah ke jalan Brigjen ke Tamso nah di sebelah kiri kita nih atau di depan kita ini adalah stasiun Tanah Abang ya jadi kurang lebih sudah sekitar tiga bulan dilaksanakan atau dibangun perluasan stasiun Tanah Abang agar bisa menampung lebih banyak penumpang dari berbagai area luar Jakarta ya khususnya penumpang kereta rail listrik nah ini yang mengarah ke laut sebaliknya mengarah ke Wisma BNI 46 nah ini adalah kondisi dari sebelah kanan kita ini adalah pembangunan proyek stasiun Tanah Abang terlihat di beberapa area sudah banyak yang dilakukan pemasangan spool pan ya spoon file untuk fondasi dan ini spoon file ya sudah banyak yang di stok jadi ini menggunakan yang otomatis sepertinya jadi tidak terlalu berisik untuk penancapannya untuk area nya ini cukup lumayan luas kita bisa melihat kondisinya nah ini kita akan coba zoom bagian-bagian yang sudah dilakukan fondasi atau sudah dicor semoga proyek pembangunan atau perluasan stasiun Tanah Abang ini berjalan dengan lancar tidak ada kendala dan tidak ada halangan semoga cepat selesai dan cepat dipergunakan oleh masyarakat semoga kita juga bisa terus mengupdate kondisi proyek perluasan stasiun Tanah Abang ini oke segini dulu video dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati